Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore Davao akan terbakar api cemburu ketika melihat Kinara berpelukan dengan riam Nah apakah nantinya Kinara mampu untuk meluluhkan hati Davao dan memberikan penjelasan kepada Davao? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Rian secara terang-terangan mengatakan kepada Davao Bahwa dirinya akan berusaha untuk merebut Kinara dari Davao Karena bagi Rian Kinara itu adalah orang yang sangat penting Di saat Maura dan juga Davao merendahkan Rian Hanya Kinara yang selalu ada di samping Rian Itulah mengapa Rian begitu sangat ingin bersama dengan Kinara Karena Rian merasa dengan Kinara dirinya selalu dihargai Meski Rian tahu bahwa sekarang Kinara adalah pacar Davao Namun Rian mengatakan kepada Davao bahwa dirinya akan bersaing secara sehat dengan Davao Untuk mendapatkan hati Kinara Bahkan demi untuk membuat Maura berhenti untuk menjahati Kinara Rian sempat merayu Maura ya kawan-kawan Dan mengajak Maura untuk balikan Namun dengan satu syarat yaitu Maura tidak boleh mengganggu Kinara lagi Maura pun langsung sadar ya kawan-kawan Karena Rian tidak benar-benar mencintai dirinya lagi Apapun Rian lakukan demi untuk Kinara Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Maura saat ini itu bentuk dari pemberontakan ya kawan-kawan Dimana Maura merasa bahwa dirinya selalu kalah dari Kinara Dan semua orang selalu menyayangi Kinara Berbanding terbalik dengan Maura yang selalu dibenci oleh semua orang Semua itu memang karena sikap dari Maura sendiri ya kawan-kawan Seandainya saja Maura ingin bahagia bersama dengan Kinara Tanpa harus menjatuhkan Kinara Mungkin Maura juga akan mendapatkan kasih sayang dari semua orang Seperti Kinara Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu ketika Kinara sedang bermain dengan anak-anak panti Tiba-tiba Rian pun datang ke panti asuhan ya kawan-kawan Ya Rian mencoba untuk menghibur Kinara dan juga anak-anak panti dengan cara bermain bola Namun pada saat Rian sedang bermain bola Rian hampir terjatuh Dan pada saat itu Rian pun menabrak Kinara Hingga mereka pun terlihat seperti seseorang yang sedang berpelukan Hal ini pun dimanfaatkan oleh Maura ya kawan-kawan Karena Maura pasti selalu mengirimkan mata-matanya Seperti halnya Rio ataupun Bangbara ya kawan-kawan Maura memanfaatkan foto tersebut untuk menghasut Dava Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Maura mengajak Dava untuk bertemu Dan mengatakan kepada Dava bahwa ternyata Kinara itu tak sebaik yang Dava pikirkan Kinara bertemu dengan cowok lain di belakang Dava Dan bahkan Kinara sampai berpelukan Awalnya Dava tidak percaya Namun Maura akhirnya menunjukkan foto yang ada di handphonenya Dan Dava pun benar-benar sangat kecewa dengan hal ini Ya saat itu Dava menemui Kinara di rumah sakit ya kawan-kawan Kinara pun terlihat mengejar Dava dan mencoba untuk meraih tangan Dava Namun Dava menepis tangan Kinara Kinara bertanya sebenarnya apa yang terjadi Mengapa Dava berubah seperti ini Dava pun akhirnya mengatakan kepada Kinara Bagaimana dirinya tidak marah jika wanita yang Dava ternyata bertemu dengan pria lain di belakang Dava Ya karena hal itu Kinara pun mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Dava Bahwa itu semua terjadi karena ketidaksengajaan Akhirnya mereka berdua pun keluar dari rumah sakit ya kawan-kawan Dan saat itu Dava mengatakan kepada Kinara bahwa Kinara adalah satu-satunya wanita yang bisa membuat Dava bahagia Ya sepertinya Kinara sudah berhasil untuk menjelaskan semuanya kepada Dava Dan membuat Dava lebih percaya lagi kepada Kinara ya kawan-kawan Sehingga akhirnya Dava pun memeluk Kinara Ya seharusnya Dava tidak percaya dengan perkataan dari Maura ya kawan-kawan Karena apapun perkataan dari Maura Pasti akan berujung kepada sebuah pertengkaran Karena Maura pasti akan selalu menghalalkan segala cara untuk membuat Dava dan juga Kinara berantem ya kawan-kawan Ya seharusnya Dava tidak percaya dengan perkataan dari Maura ya kawan-kawan Karena apapun perkataan dari Maura Pasti akan berujung kepada sebuah pertengkaran Karena Maura pasti akan selalu menghalalkan segala cara untuk membuat Dava Wah-wah-wah Sepertinya permasalahan diantara Dava dan juga Kinara mulai timbul ya kawan-kawan Permasalahan mereka pun akan semakin banyak dan juga bertambah banyak Ya selain Rian dan juga Maura Akan ada permasalahan lain lagi yang tentunya akan membuat cinta mereka harus benar-benar diuji Nah makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!